Halo assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Intania Sutracat Nah di video kali ini aku mau ajak teman-teman semua belanja bulanan barang aku ya Nah ini si boci lagi makan sate karena dia tadi gak mau makan nasi di rumah teman-teman Jadi sekalian kita jalan beli sate dan dia makan di jalan Nah ini kita belanjanya gak jauh-jauh teman-teman karena kemarin ada kemalangan Jadi kita baru sempat belanja dan ini belanjanya di supermarket dekat rumah aja teman-teman Nah teman-teman bunda-bunda semua apa kabarnya nih Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya Seperti keluarga kami disini Oke teman-teman Nah ini aku gak sempat record banyak pas belanjanya Karena kebetulan juga rame Rame banget ini sualainnya teman-teman Jadi nanti setelah belanja baru aku unboxing belanjaannya ya teman-teman Mari ikuti terus ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati nah ini belanjanya udah kelar ya moms karena rame banget jadi kita buru-buru untuk selesaiin belanjanya nah ini aku langsung unboxing disini ada pampers anak aku jadi anak aku pake pampersnya itu kalo malem aja sekarang moms jadi walaupun pake pampers tetap jarang basah sih pampersnya nah terus ini paketan laundryan aku jadi setiap bulan aku pasti beli ini yang gede daya yang gede ini 1 terus rinusso cairnya 2 sama molto pewanginya 1 jadi walaupun masih ada sisa aku tetap belinya segini karena aku gak tau bakal nyucinya banyak atau sedikit gitu temen-temen jadi memang aku stok terus sepaket yang itu terus itu ada sabun sabun ya sabun badan sabun cuci piring tetap ambil yang promo ya moms kemudian ada reksona aku terus itu aku ambil apa namanya sampo nya itu 2 karena kebetulan 2 kamar mandi aku itu sama-sama habis nah itu ada sabun untuk pak suami bawa kerja atau berenang sabun anak aku cotton bud kebetulan habis juga terus ini tisu basah ini wajib terus aku beli karena mau kemana-mana wajib dipake ya moms nah lanjut lagi ini aku beli masih untuk promil ya moms jadi aku beli perenagan esensis kemudian ini ada makaroni crispy dari boncabe karena aku doyanya pedas terus juga ini lagi promosi sebenernya moms biasa ya moms terus aku ambil gula sekilo jadi gula ini jarang sih aku buatin untuk minuman paling untuk masak terus tadi aku jumpa juga kaldu jamur totole lanjut aku beli ini dark coklat ini rencananya kalau ada kayak tiba-tiba ada acara gitu moms jadi aku ada stock buat bebekingan di rumah nah ini pop mie anak aku anak micin sama kayak mamahnya ya teman-teman lanjut lagi aku beli fiber cream nah ini buat masak gulai terus juga buat apa namanya bubur-buburan gitu deh jadi aku pakenya fiber cream sekarang ya moms lanjut lagi ini aku beli tepung bakwan karena gak ada yang bungkus gedenya terpaksa aku beli yang bungkus kecil-kecil gini 4 bungkus nah lanjut lagi ini cemilan anak aku ya moms jadi ada cemilan mamahnya ada cemilan anaknya anaknya terus aku juga beli ini ragi instan kering nah kebetulan apa namanya gak terlalu mahal moms 9 ribuan harganya jadi aku ambil mana tau anak aku nanti pengen dibuatin donat ya terus ini seperti biasa juga aku selalu beli untuk stok jaga-jaga kalau misalkan males masak berat gitu ya moms nah alhamdulillah ini dia belanja bulanan aku kali ini jadi ini totalnya kurang lebih 400 ribu ya moms jadi sebanyak ini tidak terlalu mahal menurut aku kalau 400 ribu itu masih masih lumayan ya karena biasanya aku bisa lebih dari itu belanjanya karena ini memang benar-benar aku belanjanya sesuai kebutuhan bulan ini moms gak ambil yang di luar di luar apa namanya di luar catatan kebutuhan aku gitu oke lanjut setelah ini anak aku mau unboxing paket ya teman-teman jadi ini inilah alasan aku kenapa jarang banget untuk videoin unboxing unboxing paketan yang aku beli karena udah keduluan di unboxing sama anak aku nah ini kebetulan tadi paketnya datang aku letak di atas lemari jadi dia gak bisa ambil mom dan ini tetep dia yang mau unboxing oke lah gak apa-apa ya yang penting anak kita senang jadi ini paketan jilbab aku sama mama aku teman-teman jadi dia tadi minta izin dulu sama ini buat unboxing paketannya tuh lihat teman-teman udah mahir banget megang guntingnya ya Allah nah itu sebenarnya udah bisa dibuka tapi dia masih ngebet mau pakai guntingnya teman-teman ya Allah nah ini dia jadi ini jilbabnya menurut aku apa namanya bagus banget karena dengan harga cuma 22 ribu kurang lebih ya teman-teman apa namanya dia itu kayak bergo jumbo gitu teman-teman jadi aku udah beli sebelumnya udah di unboxing anak aku ternyata nyaman banget dipakainya nah itu seperti itu jadi ini aku lihatnya kemarin di KR Gena nah akhirnya aku beli dong coba-coba ternyata cocok dan aku beli lagi karena mama aku juga tertarik oke teman-teman terima kasih ya yang udah tonton video aku sampai selesai yang mau link jilbabnya nanti aku letakin di description box oke ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati